Nah teman-teman sekarang saya lagi main layangan, ini layangan, wih tak kelihatan Saya mau jejen bubur ya, bubur di daerah Gebok dan depan warung ada adik-adik yang main layangan Kita sapa dulu terus kita mau makan bubur, oke Dek mau ikut? Nggak, ini namanya bubur dua putri, bubur Jowo, aneka gorengan, wedang roti, komai Bubur komai itu apa, nanti kita tanya aja ini ide usaha jualan bubur modal minim, oke cus Ini lokasinya di Gebok teman-teman, di persis di pinggir jalan Ini sepertinya masih baru, tempatnya bersih, kita masuk ya Kita mau beli bubur, Assalamualaikum Jualan apa ini bu? Bubur kacang hijau, bubur kacang hijau, bubur kome, bubur ketan hitam, sama wedang roti Bubur kacang hijau, ketan hitam, wedang roti Kome, 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 kome itu apa bu? Kome itu ya bahannya dari kacang hijau Dari kacang hijau, terus dikasih pati Terus dikasih santan sama itu ada wijennya Oh sama-sama kacang hijau tapi ada patinya Nah boleh, boleh lihat ya bu? Ini pasti santannya nih Nah ini pasti santannya Sama apa lagi bu, selain bubur? Sampai jumpa Nah ini sama bikin apalagi bu? Bawang, gorengan, menduan, itu ubi, apa, entek? Nah pisang kudok Nah ini cocok kalau makanan sehat, mau nongkrong, bukanya jam bintang bu? Jam 8, jam 8 sampai habis Kita mau pesen nanti ngobrol lagi sama ibunya, oke? Bikin apa dulu bu? Kacang hijau Kacang hijau Ini direbusnya lama enggak bu? Satu jam Satu jam Ada jahenya? Ada Ada Ini kasih santan Biasanya yang beli dari mana aja bu? Sekitar sini Ya sama itu kalau lewat mampir Oh mampir Daerah gepok ya Nah yang daerah gepok, putus boleh mampir ke sini ya Yang ini wedang roti Bu Sofi, ini warungnya namanya warung dua putri Jualan apa aja bu? Jualannya bubur empat macam Terus gorengan, terus godokan Bukan tadi ya ubi, pisang, terus mie Mie godok, mie goreng Sudah berapa lama bu? Hampir tiga bulan ini mbak Tiga bulan ya Kok kepikiran jualan bubur bu? Kenapa enggak warung nasi? Kenapa? Tetangganya kan udah ada yang jualan nasi mbak Kalau bubur kan belum ada Belum ada pesaing Kesulitannya apa bu jualan bubur? Ini mbak cari pelanggan ya mbak Awalnya Nah ini tepatnya sewa bu? Enggak, punya sendiri Oh punya sendiri Punya sendiri agak ringan Enggak? Enggak, enggak mikir sewa Berarti usaha ini menurut bu Sofi Sampingan atau buat kesibukan atau gimana bu? Ya buat kesibukan mbak Buat kesibukan kayak ibu rumah tangga Jualan, ini kan jualan bubur sama gorengan Kayak ini tuh untuk buburnya aja Bikin buburnya aja tuh modalnya besar apa enggak? Ya lumayan mbak Lumayan mbak Lumayan ya Tapi alhamdulillah gimana bu responnya? Ya kadang kan laku kadang enggak mbak Kalau enggak laku kan Aku kasihkan ke anak ke pondok Kadang ya tak bagikan ke tetangga saya gitu mbak Pondok? Pondok Pondok anak saya yang Pondok? Pondok iya Jadi dagang sambil sedekah Karena nanti Allah yang ganti ya bu Kadang kalau ada teman ya tak kasih mbak Enggak bayar gitu kan Katanya grand opening kan Dulunya udah mbak Grand openingnya udah Grand opening Berarti ini iseng Usahanya sampingan aja enggak bu Karena awal-awal cari pelanggan itu pasti Belum banyak yang tau Apalagi mesti tekor ya Rasakan harus dijaga mbak Terus Ya pengennya laku terus mbak Pelanggannya promosi ya Komosi Kan kemarin udah grand opening Terus ini tinggal cari pelanggan yang banyak Kalau misalkan gitu Satu mangkuknya berapa? 5 ribu mbak Satu mangkuknya 5 ribu Nah satu mangkuknya 5 ribu teman-teman Bisa 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 hangat bisa es Bisa dingin bisa es Ada mie ada gorengan Buat teman-teman yang lokasi kudus Yang sering lewat jalan Apa ini? Gebok Besito Besito Bukan kayak gini juga ada Di besito Arah pabrik Sukoni Ada Rebusan Pisang Telok Gorengan macem-macem Mie goreng Mie rebus Tutupnya sampai jam berapa bu? Sampai habis mbak Kadang habis Mahrib Kadang habis mahrib Pulang Awal-awal modal Tips dari bu Sof itu Double Jadi misalnya punya Punya modal 10 juta Untuk pelan bahan ya Kita harus Sedia 10 juta lagi Biar kalau misalnya Nombok Kita masih bisa Jalan Buka warungnya Nah tipsnya itu Mudah-mudahan laris Laku Lokasinya Cukup strategis Di pinggir jalan Dan permangkoknya murah Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Kita bagi-bagi kesini Ke warung Dua Putri Punya Bu Sofi Tadi Tips Untuk jualan kuliner Ya dari Bu Sofi Kalau kuliner itu Tidak seperti yang Orang lihat Dia langsung Buka Rame Balik modal Tidak Awal-awal pasti Cari pelanggan dulu Nah tipsnya Modalnya double Dan ini Nanti kita cobain makanannya Bu Sofi Terima kasih Ke laris Teman-teman yang daerah Gebok Jangan lupa larisin Ya murah aja 5001 Mangkok Kita mau cobain Bubur ketan hitam Ini Porsinya banyak banget Ya teman-teman Ini melimpah banyak banget Nah Ketan hitam Bismillahirrahmanirrahim Disini juga ada Kerupuk Palembang nih Yang Suka kerupuk Palembang Boleh mampir ke sini juga nih Semuanya Ini rata semuanya Ini perbungkusnya 17.000 Ada yang kecil Besar Ini yang Model apa ya Saya enggak tahu Ini enak lah pokoknya Kalau yang mau coba Langsung ke sini aja ya Bubur paling bang Cekrik Kita lanjut Ini Kacang Eh kacang hijau Ketan hitamnya Enak Enak Pejang roti ya teman-teman Kalau pejang roti Buat sarapan Cocok banget Sampai jumpa